Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Hai selamat berjumpa kembali kawan-kawan ku semua oke kali ini saya kedatangan vario 125 yang all di sini ada problem untuk motor ini dia kalau di stator itu kadang itu tiba-tiba naik terus turun mati ya kayak gitu sering matilah intinya gitu oke di sini sudah saya cek untuk bagian full-pump itu normal-normal aja untuk full-pumpnya jadi dia masih bisa bisa mentok hampir tiga nah ini menurut saya sih masih normal ya untuk bawaan sendiri gitu loh oke di sini Coba kita cek ada nggak kode mil atau kerusakan Oh ya kita tunggu sebentar Oke di sini enggak ada yuk di sini enggak ada kode mil nyala dan apa yang harus kita lakukan kita cek ya kita tetap nyari kode mil dulu caranya kalau kita lihat kerusakan itu kita jamper aja yuk pakai DRC ya Hai kalau untuk vario 125 yang all dia ada di sini di depan Hai di sini yuk tapi kalau yang untuk 2014 ya itu bukan di sini tempatnya ya kan ya bukan di dasi atau depannya gini biasanya itu kita langsung ambil dari samping bisa ya untuk yang ini masih di atas ya Hai Oke kita jamper aja kalau kita gak pernah punya scanner ya kalau enggak punya scanner ya bisa jamper aja ini posisinya jamper ini on ini kita kontak Oh ini kelihatannya ada nih CC CC Oh enggak ada yang ada ya karena tadi kan saya kontak biasanya itu kalau di kontak ini mati itu ada biasanya tapi ini enggak ada yuk Oke enggak ada kerusakan di situ ya Hai berarti kalau memang enggak ada kerusakan atau sejarah kode mil yang tertinggal Hai yowis mudah saja kawan kita tinggal cari permasalahannya ada kemungkinan ya sekarang gini kawan ya untuk motor ini ya hidupnya itu kayak gini kawan ya sebentar tak cabutin Hai aku lupa tadi belum hidupin yuk hidupin dulu Hai nah gitu kawan ya Nah tiga semangat yuk wah mati tigas mati wah ini berarti ada kejala lain ya kawan ya kejala lain ini kodomil nggak nyala ya kan full pump tekanannya bagus ya atau baik jadi kita tinggal untuk pengecekan yang bagian luar ya kita cek aja dulu olinya nanti ya apa yang terjadi Oke kita akan buka untuk melihat bagian oli ya Oke oli masih ada yuk pokok masih ada gitu itu aja loh kawan bahaya lebih babi sebagai masih ada berarti Oke berarti nanti kita akan melakukan pengecekan ya Oke pakai filter mungkin ya ada kemungkinan ini kita cabut dulu aja siapa tahu ini sudah ngumpul untuk bagian keraknya Oke kita lihat yo keraknya itu itu ngumpul yuk banyak sekali yo Nah itu jadi simple saja kawan sebenarnya motor injection itu ya sebenarnya simple saja kawan-kawan bisa lakukan sendiri di rumah yuk kalau memang ada Oh masalah ada kemungkinan yuk nah ini juga air ada tinggal dikit ini ada beberapa kemungkinan ya kawan-kawan ya ya kan full pump nya itu oke pokok yang paling penting yuk kita cek bagian full pump itu yang paling sering rata-rata rusak ya Nah itu kita cek untuk bagian full pump kalau dia masih oke masih bagus tinggal kita lihat kode milio caranya yuk jumper dlc ya kalau untuk Honda loh ya kawan ya tapi kalau untuk si si y enggak enggak tahu aku belum punya skenario soalnya tapi kemungkinan yuk gini kawan kalau motor injection kalau memang sensornya ada masalah atau di bagian elektronya ada masalah itu dia bakal keluar kawan ya kode mil itu tanpa terkecuali yuk maksudnya gini kadang itu ada kayak TPS ya TPS bermasalah dia enggak nyala kode milnya itu ada tapi ada beberapa komponen yang tidak bisa kita memberikan sinyal kepada ECU kalau error ya itu kalau error nah itu ada disitu sensor sensor sebagian tapi enggak semuanya jadi yang pasti kalau memang dua-duanya masih oke kode mil nggak ada ini ad dapat tekanannya bagus jauh kita cari yang lain alternatif lain yang kita harus bersihkan kemungkinan motor udah lama nggak service kemungkinan ya kemungkinan masih kemungkinan ini karena saya nggak berani langsung eh langsung menuju ini yang rusak itu saya nggak berani tapi yang pasti nanti filter udara kita cek ya habis itu ini throttle body juga kita bersihkan untuk bagian klub silahkan ya cek ya kita kita pasang eh kita setel normalnya saja ya kita pasang eh sorry kawan kok cepet pasang kita setel ke labnya sesuai standar pabriknya ya 0,10 untuk in X 0,25 kurang lebih 0,26 ya ya segitu yuk pokoknya enteng gitu aja fullernya nah sudah sip untuk panggilan air radiator juga cek ya selalu oke selamat menikmati oke ini yang saya dapatkan dari hasil pemungkaran oke kotor sekali nah keraknya banyak sekali terus ini busi untuk ujungnya ini sudah tipis ya nah ini ujungnya sudah tipis oke bagian manipol untuk filter udara yang pasti harus ganti ini sudah bolong ini sudah tembus sudah pernah dilubangi juga untuk cabusi juga lakukan pengecekan kawan jadi cek gak mesti apa dua kali jadi kita kerja sekalian aja jadi nanti langsung jadi oke ini tinggal pembersihan ini bagian juga kotor sekali ya nah kotor oke kita lakukan pembersihan semua ini selamat menikmati 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 tarikan juga enak yang pasti ya kawan tadi yang saya perlihatkan, nah mereknya seperti itu saya gak nunjukin mereknya ya, karena nanti takut aku ada pelanggaran lah oke kita ambil kesimpulan saja untuk motor ini untuk masalah langsam naik turunnya itu gara-gara gak pernah diservis ya, karena terlalu kotor, untuk bagian throttle body, otomatis pembakaran di dalam ruang bakar itu gak stabil ya kurang maksimal akhirnya dia mata mati terus pada waktu dikas dia mati itu gejalanya ada pada pulley ya, pulley saya rekomendasikan lagi, kalau ganti mending yang original ya mending yang original kalau kita beli original itu memang kita harus beli partnya itu satu-satu ya oke jadi kita beli partnya itu satu-satu ini contohnya ya ini sendiri ini sendiri kawan ini sama ini itu sendiri kita beli ini sendiri kita beli tupi sendiri terus yang tiga di dalam pinnya itu ada sendiri dan o-ring ini juga sendiri o-ring ada empat ya yang dua o-ring kecil sini yang masuk sini terus untuk kelakarnya kita sudah dapat nah itu yang original kurang lebih kalau di area saya ya kalau kurang lebih itu harganya sekitar kalau kita total jumlahnya itu sekitar 500 lebih ya untuk satu paket gini ya itu yang original ya sedangkan kalau yang saya pakai ini kurang lebih hampir 200 lebih dikit saya gak nyebutin merek ya nah gini aja ya logonya ya ini yang saya pakai ini lumayan meskipun KW tapi lumayan saya belum pernah ada keluhan dia patah ya kalau yang model ini ya ini walaupun gak punya vario 125 atau ini ya pernah pasang di Yamaha Mio juga patah ya jadi memang harganya lebih murah daripada yang saya pakai ini oke jadi seperti yang saya lakukan ya kawan kawan-kawan bisa lakukan jadi seandainya pertama kali masuk kita coba dahulu ini ini belum saya coba itu kesalahan saya pertama kita coba motor ya kan seandainya ke jalan mata mati ya wis kita lihat kode mil ada gak kita jumper DLC ya kok gak ada berarti tekanan kita cek ya kalau tekanan bagus berarti memang ada indikasi kotor wis bersihkan saja setelah kita bersihkan semua bagian throttle body ya kan bagian filter kita lakukan penyetelan kelep busi juga kita cek ya itu kalau sudah semua lakukan reset tapi gak usah di reset kayak biasanya itu kan reset ya terus kita nunggu kerap-kedap terus deg lah itu kalau ada sensor yang atau sejarah mil yang tertinggal itu baru kita reset ya saya disini cuma melakukan reset EOT sama reset mode ya jadi yang saya pakai reset mode 1 dok jadi setelah EOT saya cek karena kan tidak ada sejarah kerusakan mil yang tertinggal jadi gak usah tak reset saya mereset EOT nya ya EOT setelah saya reset berhasil itu dengan jumper itu ya EOT nya ya kalau untuk vario 125 ya itu di sebelah radiator itu ya itu kita caput seperti yang saya lakukan terus setelah itu selesai kita lakukan mode ya reset mode kita kasih reset mode 1 saja ya karena kan areanya ya wis datar gitu wajah wis jadi setelah itu kalau sudah wis pasti penak wis pasti penak gitu kawan nah disini yang saya ganti filter udara puli dan juga busi ya jadi kawan-kawan gerambuyang not dewe habis berapa nanti kalau ada yang tanya bang habis berapa biayanya zaman gerambuyang not dewe di daerah zaman dewe oke oke alhamdulillah untuk motor ini sip sudah selesai tinggal kita kasih ke orangnya oke terima kasih sudah menonton video untuk vlog vario 125 ini ya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati